Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang rasio gear. Akan terasa sia-sia jika sudah tahu cara menghitungnya, tetapi kita tidak tahu cara memanfaatkannya. Apa iya, setelah kita susah-susah menghitung nilai rasio gear, lalu hanya sekedar untuk tahu efeknya saja? Maka dari itu, kita akan memanfaatkan nilai rasio tersebut untuk menghitung torsi dan top speed yang bisa dihasilkan oleh motor kita masing-masing. Tapi sepertinya untuk torsi, bisa diabaikan saja. Karena, di mana-mana yang selalu orang tanyakan adalah, top speednya berapa? Kalau begitu, video kali ini kita cukup membahas cara menghitung top speed motor per gigi di atas kertas. Oke, langsung saja simak videonya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data-datanya dulu. Seperti putaran mesin nilai rasio gear primer nilai rasio gear transmisi nilai rasio gear final dan yang terakhir ukuran ban memang terdengar asing. Tapi, nanti kita akan tahu pengaruh dari ban ini. Kita gunakan motor New Jupiter MX standar sebagai contohnya. Oke, kita mulai dari putaran mesin. Data yang perlu kita dapatkan yaitu RPM limiter mesin dan RPM mesin saat tenaga puncak. sebenarnya bisa salah satu saja kalau cuma sekedar ingin memperkirakan top speed. Tapi, untuk alasan tertentu, kita ambil saja dua-duanya. Motor New Jupiter MX memiliki tenaga puncak pada 8500 RPM dan limiter di 10.000 RPM. Selanjutnya, gigi primer. Gigi primer Jupiter MX series ukurannya sama, yaitu 73-24. untuk gear transmisi ada 5 data yang perlu kita kumpulkan karena memang motornya 5 speed. terima kasih telah menonton! Untuk gear final standarnya, 38 per 14. Terakhir, ukuran ban. Biasanya kita hanya terpikirkan kalau final gear adalah bagian paling akhir dari pemindah tenaga mesin. Hingga tanpa kita sadari bahwa yang sebenarnya paling akhir adalah roda. Makanya, diameter roda turut ambil bagian dalam perubahan akselerasi dan top speed motor. Makin kecil diameter roda, maka makin besar torsi yang dihasilkan. sedangkan makin besar diameter roda, maka semakin besar top speed yang bisa dihasilkan. Kita gunakan ukuran ban belakang standar, yaitu 100 per 70 ring 17 in. kemudian eksekusi data-data yang sudah kita kumpulkan untuk mendapatkan nilai rasio, seperti pada video sebelumnya. lalu hitung juga keliling rodanya. Cara menghitung keliling roda pernah dibahas di video tentang uji akurasi speedometer. Tapi, kalau malas menonton video itu, kita coba bahas ulang di sini. Ukuran ban biasanya ditulis seperti ini. 100 mewakili lebar ban dalam satuan milimeter. 70 mewakili rasio tinggi ban dalam satuan persen. 17 mewakili ukuran diameter velg dalam satuan inch. Pertama-tama, kita dapatkan dulu tinggi ban. Tinggi ban didapat dari lebar ban dikalikan dengan presentase rasio ban. 100 milimeter dikali dengan 70 persen, maka hasilnya 70 milimeter. Diubah ke sentimeter, maka menjadi 7 sentimeter. Lanjut menghitung diameter roda menggunakan rumus berikut. Diameter velg 17 inch kita ubah dulu menjadi sentimeter dengan cara dikali dengan 2,54 sehingga menjadi 43,18 cm. Masukkan tinggi ban yang sudah kita dapatkan tadi dan dikali 2. Setelah dihitung, maka diameter rodanya adalah 57,18 cm. Selanjutnya, menghitung keliling roda dengan rumus diameter ban dikali dengan V. Gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai V yang lengkap. Kalau kalkulator tidak memilikinya, gunakan saja nilai V 3,14159 karena hasilnya sudah cukup akurat. Maka didapat keliling rodanya adalah 179,64 cm. Kita ubah ke satuan meter, berarti dibagi 100. sehingga menjadi 1,799,64 meter. Dengan begini, penggunaan ban 100 per 70 pada velg 17 inch akan menghasilkan keliling roda sebesar 1,799,64 meter. Artinya, dengan 1 kali perputaran roda belakang, maka motor kita akan berjalan sejauh 1,799,64 meter. Inilah yang menjadi alasan kenapa ukuran ban juga berpengaruh dalam perhitungan top speed. Karena nilai keliling ini dapat berubah-ubah sesuai dengan ukuran ban yang digunakan. Oke, data-data yang diperlukan sudah lengkap. Sekarang, kita bisa menghitung kecepatan motor menggunakan lumus berikut. RPM mesin dibagi dengan rasio primer, dibagi dengan rasio gigi transmisi, dibagi dengan rasio final, dikali dengan keliling roda, dibagi dengan 16,647. Jika kalian bertanya angka itu untuk apa, angka itu hanyalah untuk konversi satuan dari meter per menit menjadi kilometer per jam. Dimulai dari gigi 1. Kita asumsikan putaran mesin adalah 10.000 RPM, alias dimiternya. Masukkan nilai rasio dibutuhkan sesuai dengan rumus. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Kemudian, tinggal dihitung. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Maka hasilnya adalah 46 km per jam. Maka hasilnya adalah 46 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka hasilnya adalah 70 km per jam. Lanjut lagi ke gigi 3. Dengan cara yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka hasilnya adalah 91 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kira-kira seperti inilah hasil top-spin motor New Jupiter MX standar tiap giginya. Mungkin sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok di situ top speednya 136 km per jam, padahal waktu dicoba paling-paling cuma 120 km per jam, bahkan kurang. Hal itu terjadi karena RPM kita gunakan adalah RPM limiter, atau RPM paling maksimal yang bisa dihasilkan oleh mesin. Sedangkan pada kenyataannya, saat gigi 5 atau top gear, jarang sekali mesin motor kita bisa menyentuh limiter. Tambah lagi pada kecepatan tinggi, terdapat faktor gesekan dan nambatan udara yang ikut membesar seiring dengan makin cepatnya motor kita melaju. Jadi, berat rasanya untuk mesin bisa menggapai RPM limiternya. Nah, disini barulah data RPM Peak Power menjadi sangat berguna untuk kita dalam memperkirakan nilai top speed yang lebih masuk akal. Sekarang kita coba perbaiki hitungan menggunakan RPM Peak Power. RPM Peak Power New Jupiter MX 8500 RPM. Tapi anggap saja karena mesin dalam kondisi fit, maka tenaga mesin masih tetap keluar, hingga agaplah 8800 RPM, sebelum akhirnya drop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beginilah hasil perkiraan top speed setelah kita perbaiki menggunakan RPM Peak Power. Bagaimana pendapat kalian yang menggunakan motor New Jupiter MX standar? Apakah sudah sesuai? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan selamat! Sekarang kita sudah mengerti bagaimana cara menghitung top speed motor tiap giginya di atas kertas. Dengan begini, kita akan makin pede saat ingin utak-atik nilai girasio. Entah itu dengan cara mengganti ukuran gigi primer, ganti gigi transmisi, gigi final, atau bahkan ganti ukuran ban. Oh iya, perhitungan ini bukan hanya sekedar untuk motor New Jupiter MX saja. Apapun motor kalian, selama memiliki data-data yang disebutkan, maka kalian bisa menghitung sendiri top speed motor kalian masing-masing. Lalu, daripada susah-susah hitung di kertas, dimana kalau kita buat aplikasi di ap, agar mudah dibawa-bawa saat diperlukan. Jawabannya, ngapain? Karena, mungkin nanti kita akan coba menggunakan aplikasi reset gear yang tersedia secara online. Disertai juga dengan data-data gear motor berbagai merek yang tersimpan di dalam database. Jadi, kita tidak perlu lagi mencari data-data rasio secara manual seperti yang kita lakukan tadi. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!